Tahun lalu, aku menghabiskan sekitar 4 minggu di Eropa, dan aku bisa hemat biaya sekitar 35 juta rupiah. Terlihat, harga rata-rata untuk 1 bulan ada di 50 jutaan. Tebak aku jadinya bayar berapa? 15 jutaan rupiah. Masih mahal? Iya. Tapi aku stay agak lama di 4 minggu. Kalau misalnya 1 minggu, jatohnya mungkin jadi 3,5 jutaan, dan ini oke banget untuk standar Eropa. Caranya gimana? Jangan nginep di hotel. Aku masih muda, dan aku travel untuk travel, bukan untuk vacation atau liburan. Jadi, aku bersedia mengorbankan sedikit kenyamanan supaya punya budget lebih untuk trip yang lebih jauh atau lebih lama. Nginep di properti orang lokal yang disewakan mengizinkanku untuk hemat biaya sambil melihat kehidupan mereka dengan lebih dekat. Terkhusus di Eropa, rumah yang dianggap orang Eropa jelek pun seringkali lebih nyaman daripada banyak rumah yang kita anggap bagus di Indonesia. Cari yang jauh dari pusat kota, tapi deket sama transportasi umum. Jadi, harga lebih murah, tapi akses ke pusat kota tetap mudah. Di Amerika, Thailand, Jepang, Finlandia, aku pakai jasa kayak Airbnb, dan sejauh ini pengalamanku luar biasa.